Sebelum nonton, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya guys Halo, Assalamualaikum, welcome to my channel Hari ini tempat kita adalah masak-masak Nah, kita mau masak apa sih? Ya, simple-simple aja sih Berhubungan anak-anaknya tanpa pizza Jadi kita mau bikin pizza Ya, tapi pizza kita hari ini adalah pizza yang praktis dan ekonomis Bahan-bahannya pakai yang ada di rumah saja Apa saja yang kita butuhkan? Ini disini kita membutuhkan 250 gram tepung terigu atau super empat ya Lalu kita juga pakai fermipan sebagai pengembang Untuk topping, saya pakai keju, sosis Sosis dan juga mayonaise Sausnya saus tomat dan ditambah sedikit saus sambal Oke, kita langsung lihat saja bagaimana cara mau buatnya Ya, disini kita melarutkan 2 sendok gula pasir dan juga 2 sendok susu, susu bubuk Saya pakai dengau dan juga di tambahkan dengan 2 sendok juga fermipan Ya, ragu instan untuk pengembang Sisi ini saya pakai 2 sendok Ya, ini kita aduk-aduk sampai larut Sampai semua-semua larut Setelah semuanya tercampur rata Kita tutup Dengan tutup gelas Kita tutup, kita tunggu Kita diamkan selama 10-15 menit Sampai dengan campuran ini berbusa Kalau sudah berbusa, artinya ragu sudah mulai bekerja Ya, bisa untuk mengembangkan adonan pizza kita nanti Oke, ini kita tutup Kita tunggu 15 menit yang akan datang Oke, kembali lagi Ini sudah 15 menit terlalu Ragu ini sudah mengembang Aku pilihkan ke gelas yang gede Karena memang dia berbusa Lalu tadi sambil nunggu Sambil nunggu raginya itu jadi Aku tadi numis Bawang putih sama sosis Kita tumis dulu Campur saus tomat dan saus sambal Nah, sekarang Kita akan membuat adonan Tepung terigu Dicampur dengan telur Satu butir telur Oke Lalu margarin Ya, disini kurang lebih Kita memakai 125 gram margarin Ya, saya pakai kira-kira keceh ya Kalau disini adalah 200 gram 140 gram Berarti Kita sisain sedikit saja Oke Oke Nanti kita aduk Kita campur dengan Larutan Susu, gula dan juga raginya Kita aduk Sampai dengan Kalis Ini kita aduk Pakai tangan Memangin Lukisnya Ini kita pakai Sedoknya Nanti harus Sudah agak padat Baru Aku pakai tangan Kita bikin Tiga Sudah yang kesekian kali Ya Alhamdulillah Pertama kali Nunggu Anak-anak Suka Sudah keterusan Oke Kembali lagi Bersama saya Bunya Farida Tadi Kita sudah Mencampurkan Membuat adonan Tepung Susu, gula, ragi Telornya Jadi satu Nah, udah kita tutup Nanti kita tunggu Selamanya Setengah sampai Satu jam Hasilnya seperti ini Mengembang sempurna Oke Kita sudah Ready Untuk membuat Membagi-bagi Adonannya Menjadi beberapa Bagian Hecil Oke Ini kita Kempesin-kempesin Jadi ya guys Sini Oke Sini Sini Tadi Sambil menunggu Adonannya Ini Ngembang Aku juga Ada Ngole Sin Ini Mantega Di Loyang-loyang Supaya Nanti Pada Saat Yang Angkat Adonannya Juga Lengket Atau Gak Susah Ini Kita Bagi Seperti Ini Lalu Kita Kita Pitihkan Kita Ratakan Kita Tambahin Lagi Oke 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 guys Ini Sekarang Sudah Semuanya Kita Olesin Kita Flexin Sudah Semua Kita Cetak Oke Diloyang Oke Rotinya Sudah Sekarang Kita Mau Topping Kita Mau Kasih Topping Disini Saya Kasih Saus Tomat Sampai Dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati